halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman online apa kabarnya hari ini semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja terima kasih saya ucapkan kepada teman teman yang sudah mengklik video ini dan mau menontonnya sampai habis mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya saya tidak dapat membalas apapun untuk teman teman semua atas kebaikan teman teman semua yang sudah mau mendukung channel pro bunda astrid semoga Allah membalas semua kebaikan teman teman disini amin dan untuk teman teman yang baru saja menemukan channel ini selamat bergabung salam kenal dari pro bunda astrid terima kasih sudah mau menonton video ini mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe dan juga ya teman teman yang baru saja bergabung semoga Allah membalas semua kebaikan teman teman disini amin baiklah teman teman di video kali ini saya ingin meng-share kegiatan saya ketika mencuci ya kalau ini kegiatan saya yang ingin seser itu mencuci pakaian ya teman teman terus lanjut memasak setelah itu lanjut juga menyapu lantai ya teman teman jadi cucian ini sudah saya tinggalkan di hari selasa ya pada hari selasa itu saya kan pergi ke rumah sakit ya jadi gak sempet untuk mencuci pakaian dari hari selasa dan baru dicuci hari ini ini hari sabtu jadi lumayan banyak ya berapa hari itu selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu lumayan ya lima hari ya teman teman lumayan menggunung ya cuciannya gitu ini saya pisah-pisahkan dulu ya pakaiannya dan dibalik-balikan dulu biar kecici bagian luarnya gitu ya nah sambil itu memisah-misahkan pakaiannya gitu ya kita mengisi mesin cuciannya lanjut ke ember untuk air membersihkannya gitu ya biar rendam dulu dengan pewangi gimana teman teman semua disini apa sudah mencici pakaiannya atau belum ayo mencici ya lebih seru sih sebenarnya mencici di sungai ya atau di kali gitu kayaknya enak banget ya yang punya rumah belakangnya tinggal buka pintu itu kali ya kayaknya seru gitu ya kalau mencici di kali itu semangat gitu airnya banyak gitu tapi tentu saja kalinya yang aman ya teman teman gak rawan banjir terus gak ada buayanya gitu kan yang aman-aman saja lah gitu saya pernah lihat di channel teman ya teman teman itu juga pas belakang rumahnya itu buka pintu dapurnya itu langsung ke kali ah seru banget itu melihatnya gitu ya buka pintu di situ gitu itu ya tanaman janda bolong saya ya yang waktu tempoh hari pas menurut si kakak anak saya yang pertama itu dikasih belum sempat saya tanam ya ke pot belum saya sempat pindah ke pot gitu karena potnya belum ada rencana si pembeli yang gede gitu potnya ya yang kayak gelas itu loh ada ada kakinya gitu biar bagus kelihatannya gitu cuman belum sempat ya bingung yang bawanya gitu masih anak saya yang kecil yang suruh bawa gitu kan takutnya kebawa-bawa pot bunga gitu belum percaya gitu ya nantilah kapan-kapan kalau lagi bareng sama anak saya yang pertama tuh suruh bawa gitu jadi belum sempat jadi si kembang janda bolongnya ini saya renang dulu pakai air ya semoga tidak mati tidak kering gitu kemarin saya coba tanam tanaman hias ya di pot gitu pakai pasir yang ada di selokan ternyata bagus teman-teman subur ya tanaman saya itu segar gitu tumbuh subur dia gak kering gak layu dulu gitu enggak jadi langsung tumbuh segar gitu beberapa hari gak disiram juga segar karena kan si tanah pasirnya itu kan masih mengandung air gitu ya jadi enggak enggak walaupun gak disiram beberapa hari misalkan karena kan masih mengandung air banyak ya jadi dia gak layu ke tanamannya gitu karena kan kalau di perumahan kayak saya ini tanah di depan rumah itu udah jarang ya mesti nyari tanah dulu ke sebelah sana dekat kantor desa tuh kalau mau tanah gitu jadi saya pernah lihat itu di salah satu channel youtube ya nanamnya pakai pasir bisa katanya makanya yang saya cobain ternyata memang bagus gitu disimpan di dapur itu tanaman saya ya bagus segar gitu gak nyangka saya ya baru tahu jadi gak usah kejauh untuk mengambil tanah gitu baiklah teman-teman jadi ini saya karena jemurannya mau dipakai ya jadi yang jemuran sudah kering itu kita pindah ke bak sini ya untuk siap disetrika gitu entah kapan disetrikanya ya nanti kita bikin videonya pada saat menyetrika jadi pagi hari ini anak saya yang pertama itu ada kegiatan di sekolahnya ya kegiatan di extra kulikuler pas kibranya katanya lagi ngadain acara perlombaan antar siswa SMP dan anak saya jadi panitianya dan tadi saya sudah antar anak saya pas jam 5 setengah 6 lah ya setengah 6 pagi jam setengah 6 pagi sudah ada di sekolah karena jarak dari rumah ke sekolah itu sekitar 20 menitan mungkin kalau enggak macet ya kayaknya dan pulangnya kayaknya malam hari ya sekitar habis maghriban lah gitu nanti dijemput lagi ke sekolahnya lanjut ke video ya teman-teman jadi sambil mencuci kita merapikan meja kompor lagi ya mencuci piring dan kali ini saya mau mencuci piring ya kalau mengelap meja kompor paling tipis-tipis aja karena bekas kemarin masih bersih gitu ya karena tidak ada aktivitas memasak setelah dibereskan kompornya gitu paling ngelap-ngelap tipis aja dan lanjut kita ini untuk mencuci piring karena tempatnya terlihat sempit jadi kayak banyak ya cuciannya ya padahal cuma berapa biji gitu ya sumpah kelihatannya ya enggak apa-apa ya kita cuci piring dulu sambil menunggu cuci piring saya ingin menyapa nih teman-teman dari kota mana aja siapa tau ada yang satu kota dengan saya ya salam kenal ya kemarin saya habis dari naiso ya tempatnya perabotan ibu rumah tangga peralatan rumah tangga gitu ya surganya ibu-ibu gitu surganya emak-emak gitu banyak banget perintilan yang lucu-lucu gitu tapi saya cuma beli tempat makan botol minum sesuai kebutuhan anak-anak aja ya karena botol minumnya sudah lama gitu dan ukurannya gede-gede jadi ceritanya pengen beli botol yang kecil biar masuk ke tas gitu buat anak saya yang pertama dan anak yang kecil dan harganya juga lumayan ya disitu tuh miring gitu ya nggak yang terlalu mahal saya lebih senang belanja di tempat yang harga bandrol gitu ya nggak yang harus nawar-nawar gitu kayak ke dalam pasar gitu saya suka kadang saya nggak bisa nawar malah lebih mahal gitu harganya tapi kalau seperti di toko-toko gitu ya yang udah ada bandrolnya gitu lebih enak ya untuk membelinya gitu tapi kalau untuk yang pintar jago pintar nawar gitu ya memang lebih enak buat ke dalam pasar aja gitu siapa tahu dapat lebih harga yang lebih murah gitu kan tapi kalau tipe kayak saya nggak bisa nawar kalau saya malah lebih mahal dari harga toko gitu ya itu kalau saya ya kalau teman-teman ya terserah ya bebas ya jangan jangan ada perselisihan hanya karena harga gitu ya jangan bosan ya teman-teman melihat saya melihat video saya ketika cuci piring ya teman-teman karena kan pekerjaan di buru matangga itu berulang ya jadi pekerjaannya ya itu-itu terus cuci piring cuci pakaian mengepe lantai menyapu lantai membersihkan petidur ya seperti itu ya yang ada di rumah gitu dilanjut ya setelah cuci piring selesai lanjut kita mencuci beras ya ini biasanya saya diawali dengan memasak nasi dulu ya mencuci beras ketika mau memulai memasak jadi ketika ikan sudah matang nasi pun sudah matang gitu ya makanya nasi saya dahulukan untuk dimasaknya saya kalau memasak nasi masih menggunakan metode orang tua jaman dulu ya dibilas sebanyak tiga kali terus diukur pakai jari telunjuk yang segarisnya itu ya apakah sama teman-teman semua disini juga menggunakan metode seperti itu berarti kita sama ya jadi rencananya hari ini saya memasak opor ayam balado jengkol dan goreng tempe ya emang gak nyambung ya perasaan tapi dinyambung-nyambungin aja lah ya sebenarnya kan jengkol itu cocoknya dengan ikan asin ya tapi karena anak saya kurang suka dengan ikan asin makanya ada ayam ada ayam di kulkas kemarin saya sempat tanya dulu sama anak-anak mau dimasak apa nih ayam mau diopor digoreng atau diayam keprek atau diapakan gitu terus anak saya yang kecil tuh ngomong udah diopor aja bu katanya gitu dan akhirnya yang gede juga tadinya sih gak setuju ya karena karena kurang suka sama kulit ayamnya yang lembek-lembek gitu ya kalau diopor itu kan gak kering kayak digoreng ya tapi katanya yaudahlah gak apa-apa katanya yaudah kalau diopor diopor aja katanya gitu dan akhirnya kan saya memasak ayam opor kalau jengkol itu karena saya yang suka ya kalau anak-anak saya sih gak suka gitu tambahan aja sudah lama rasanya tidak merubah posisi dapur ya posisi barang-barang di dapur maksudnya ya karena belum sempat gitu nanti lah ya nanti kita ubah posisi dapur biar ada penyegaran mata gitu ya saat di dapur suasana baru dan inilah ya menu-menu yang saya akan masak hari ini jengkol segini sebungkus ini ya harganya cuman Rp7.500 ya teman-teman Rp7.000 harganya Rp7.000 ya terus itu tempe goreng tempe itu harganya cuman Rp2.000 kalau di tempat saya dan saya pakai bumbu racik aja ya bumbu racik opor ayam dari sajiku itu enak banget ya pakai santan karak santan sasa santan sasa santan instan ya santan instan aja nggak pakai santan asli kelapa sebelum memulai memasak kita potong-potong dulu ininya ya jengkolnya biar ketika digoreng matang sempurna ya nggak mentah di dalam gitu ya ukurannya pas ukuran seperti ini biasanya dipotong tempat ya kalau saya gitu rencananya ini mau di balado aja gitu kalau tempe ini mau saya goreng ya jadi saya mau marinasi tempe ini dengan roiko ya roiko aja cukup roiko aja lah kalau saya sih pakainya roiko ya roiko sasa gula itu itu tiga bumbu ya yang saya pakai gitu kalau tidak ada satu rasa pasti berasa di lidah saya gitu sasa juga nggak terlalu banyak ya menyesuaikan aja sambil menunggu si ayamnya ini agak mencair ya karena dia kan beku ya kena kulkas kan dari kemarin di kulkas gitu jadi kita biarkan agak mencair dulu sambil menunggu mencair kita siapkan akan bahan bahan yang akan kita olah seperti jengkol kita potong potong terus tempe kita iris iris gitu ya dan persiapan bumbu blender nya kalau saya sih bumbu balado nya itu di blender aja ya biar cepet nggak ngulek ngulek gitu lebih praktis dan bumbunya lebih ini kalau menurut saya lebih medok ya kalau bahasa sunda tuh medok kalau bahasa indonesia apa jadi bumbunya itu menggoda selera gitu ya di blender itu banyak bumbunya nah jadi kalau saya itu memarinasi tempe itu seperti ini jadi sediain mangkok ya terus diisi air dulu ya si mangkok nya itu terus saya balurin dulu dengan air itu si tempe nya biar basah jadi airnya itu nggak pakai apa-apa dulu air tawar aja nah setelah terbalur semua pakai air dibuang airnya lanjut ditaburin masako roiko mohon maaf roiko dan diberi sentuhan sedikit sedikit agar merata nggak asin di sini asin di sana jadi pas dimakannya itu enak ya teman-teman kalau saya seperti ini pasti itu berasa ya pasti goreng itu nggak hambar gitu pas udah matangnya jadi tetap enak gitu mohon maaf ya teman-teman di video ini ketika memasaknya nggak saya perlihatkan semua ya cuman pada saat menggoreng tempe gitu ya pada saat mengolah ayamnya sebenarnya sih enggak nggak saya video gitu biar cepat terpisah si daging ayam ini ya antar temannya gitu kita rendam dengan air ya teman-teman jadi biar cepat lepas gitu sebenarnya nggak apa-apa ya walaupun nggak lepas juga karena ini mau diopor bukan untuk diboreng ya kalau diopor kan bakalan menguap airnya gitu kan dipanaskan gitu nggak ngarung banget gitu nah inilah ya masakan kita yang siap dieksekusi ada ayam ada tempe dan ada jengkol dan ini bumbu raciknya ya teman-teman dari indofood rupanya ya bukan sajiku ternyata dari indofood nah lanjut kita mulai memanaskan minyak untuk menggoreng tempe ya saya lebih senang menggoreng tempe itu menggoreng pokoknya memasak ya lebih senang di penggorengan seperti ini ya teman-teman walaupun ini udah jelek tapi fungsinya masih sangat berfungsi ya cuman tampilannya aja udah agak buluk gitu ya maklum udah lama ini waktu saya pertama menikah tahun 2007 ini dikasih orang tua saya penggorengan ini ya teman-teman jadi pas pindah rumah gak punya peralatan dikasih lah ini sama orang tua ya gitu dan sampai sekarang masih bagus gitu masih enak untuk dipakainya gitu luar biasa ya walaupun teplon tapi rasanya itu lebih enak pakai penggorengan ini ya teman-teman gitu pas memasaknya gitu kalau itu saya ya teman-teman boleh beda-beda ya terserah teman-teman ya kalau tidak setuju nah ini penggorengannya kita masukkan tempe-nya ya teman-teman digoreng sampai kering dan nanti setelah ini si gengkol akan masuk sila baiklah teman-teman ya sudah di penggorengan video saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang masih menonton di video ini ya sampai detik ini saya ucapkan terima kasih banyak semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman disini akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa di video berikutnya bye-bye